Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan mengganti pisau mesin obres Pegasus kita lihat kondisi pisaunya ini pisau nya ini bisa atas sama pisau bawah kita akan ganti karena memang udah berkarat kita mau perbaiki performanya artinya kita akan perbaiki bahwa mesin obres ini bisa lebih bagus hasilnya setelah kita kemarin ganti sepatunya ini sekarang kita ganti pisau ini pisau yang sudah kita sediakan adalah ini yang ini sebelah kanan ini pisau atas pisau atas ini yang ini sebelah kiri tangan saya ini pisau bawah tentunya cara mengganti sangat mudah dan gampang sekarang untuk pisau atas kita hanya perlu mengendorkan baut ini mengendorkan perlawanan arah dengan jarum jam seperti ini muternya mengendorkan aja kalau tidak kuat dengan jari bisa dengan obeng ini karena kenceng kita pakai obeng sambil dikendorin kita pegang tangan sebelah kiri pisaunya lepas aja tarik ke atas nah ini pisau yang lama jangan lupa di pisau ini ada semacam sim sim plate itu kayak pengganjal ya ini pengganjal karena lubangnya ini lubangnya besar harus diganjal kita lihat ini lebih dekat nah ini karena lubangnya besar ini sekarang kita ganti pisau bagian tolong cukup mengendorkan baut ini kemudian gendorkan sedikit baru tarik ini ini pakai obeng panjang biarkan sedikit tarik nah ini yang lanjut ini posisinya ada di depan sana kemudian masukkan pelan-pelan ini pisau nya seperti ini nah masuk kayak sampai atas kenceng dikit nanti kita setel berikutnya oke 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 sekarang kita lihat dulu perhatikan ini pisaunya pisaunya saya tinggikan dulu ini pisaunya nih pincet saya ini nah ini pisau bawah Anda perhatikan nah pisau bawah nah yang atas ini jangan dipasang dulu pisau atasnya yang disini lepas dulu atau jangan dipasang dulu kita perhatikan posisi pisau bawah ini 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 sebelah belakang dan ini depan perhatikan pincet saya depan dan belakang acuanya adalah bagian depan pencetingannya bagian depan ini jadi ujung bagian depan ini harus rata dengan plat depannya perhatikan ini kelihatan kan ya ujung depan pisau harus rata dengan plat depannya jadi ujung belakangnya akan kelihatan turun dikit seperti ini ujung belakang ini ini akan kelihatan turun dikit dari plat sampingnya atau plat belakangnya acuanya jangan kerataannya itu jangan dengan ujung belakang ya tapi ingat ujung depan ini ujung depan yang lancip ini harus rata dengan plat depannya ini jadi kalau dilihat nah nah itu nah itu ujung depannya rata ujung belakangnya jadinya turun dikit kalau kita mengejar ujung depan yang rata ujung belakangnya pasti turun dikit karena kondisi slot ini yang seperti itu kita nggak bisa muter lagi oke nah baru sekarang pasang yang bagian atas kita masukkan aja ini ini yang lancip ini yang usung lancip ini ada di sana depan masukkan bentar bentar yang tetap yang yang sehingga ayam Nah masukkan Oke masukkan Kalau ini Pout ini Yang ini Berguna untuk Jika Ini Lihat Pout ini Kendurkan Terus kemudian Diboyang Karena kalau ini Dikendurkan Otomatis Ini bisa Diputer-puter Untuk mengikuti Pisau bawahnya Jadi Pertama-tama Masukkan juga Pisaunya Kalau sudah masuk Baru ini Dikencengin Poutnya Baru Kemudian Pasang Ganjelnya Ini Ganjel ini Pasang Kesini Nah Ini diperhatikan Ganjelnya Itu Ganjel Ini pisaunya Saya Turunkan Bisa Kalau Ganjelnya Sudah dipasang Baru Bout ini Dikencengkan Untuk Ngencengin Megang pisau Sekarang Sudah Pasang Pisau atasnya Pisau Baru Sudah Pasang Tinggal Setting Pisau Atas Saya Lanjutkan Untuk Setting Pisau Atas Posisi Sepatu Ada Di bawah Rata Dengan Platnya Ini Jangan Diangkat Seperti Ini Jangan Diangkat Posisinya Jangan Diangkat Seperti Ini Tapi Dibawah Nah Seperti Ini Terus Posisi Jarum Pada Langkah Paling Bawah Terakhir Kalau Belum Nah Diturunkan Nah Seperti Ini Nah Seperti Ini 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 Naik Lagi Jangan Pas Posisi Paling Bawah Nah Baru Kita Setting Pisau Posisi Pisaunya Lekukannya Ini Lekukan Ini Itu Sedikit Di bawah Ujung Pisau Paling Bawah Kalau Bisa Saya Gambarkan Seperti Ini Nah Beratikan Contohnya Ini Ini Pisau Bawah Ini Ujung Belakang Dan Ini Ujung Depan Ini Pisau Atas Nah Pertama-tama Ujung Pisau Atas Belakang Ini Dipasin Ke Hujung Belakang Pisau Bawah Seperti Ini Baru Diturunkan Dikit Satu Mili Seperti Ini Nah Gambarannya Nanti Seperti Itu Turun Dikit Nah Seperti Ini Ya Nah Posisinya Nempel Seperti Ini Satu Mili Turun Dikit Oke Seperti Itu Perhatikan Turun Nah Turun Dikit Oke Setelah Pasti Udah Yakin Nempel Dan Turun Dikit Pisau Atas Kepasang Terus Pisau Bawah Sudah Kepasang Baru Kencangkan Semuanya Yang Kencang Oke Nanti Ini Kencangkan Oke Terus Sini Kencangkan Sampai Kencang Ini Pengikat Pisau Paling Atas Kencangin Pencang Panjang Panjang Biar Tenaga Anda Lebih Besar Dan Kencang Nanti Kencang Oke Terus Oke Posisi Paling Atas Langkah Paling Atas Pisau Atas Paling Atas Nah Turun Turun Oke Ini Posisi Paling Bawah Sekarang Kita Coba Bahannya Bahannya Licin Bahannya Agak Licin Dan Dari Poliester Campuran Poliester Sama Kartun Nih Motif Motif Bagus Loh Anda Perhatikan Potong Potong Ini Hasil Operas nya Ini Hasilnya Hasil Operas Selamat Mencoba Untuk Mengganti Pisao Cek Terus Video Kami Untuk Update Berikutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum